Bertempat di salah satu Aula Wisma yang ada di Tembilahan, Perkumpulan Komunikasi Guru Bantu Provinsi Kabupaten Indra Grehilir mengadakan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indra Grehilir yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Arfan Azazi, serta anggota Komisi 4 DPRD Andrianto. Selain sebagai ajang silaturahmi antar sesama Guru Bantu, acara tersebut juga dijadikan sebagai wadah meminta kejelasan serta mencari solusi agar sistem penggajian kepada Guru Bantu tidak terlambat lagi di tahun berikutnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indra Grehilir Arfan Azazi mengatakan pihak Dinas Pendidikan sudah berusaha semaksimal mungkin mengatasi keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Namun, dikarenakan proses yang sangat rumit dan melibatkan banyak instansi, penggajian baru bisa ditransfer di bulan Mei kemarin. Jangan-jangan lima bulan, lima hari saja tersebut terlambat. Artinya baik untuk mempercepat pengeluaran gaji itu secara lebih awal. Tetapi karena kita kan bukan di desendidikan merupakan penyelesaian akhir, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, sampai ke depan baru balik-balik, saya kira untuk Bapak Ibu semuanya, kalau kami apakah butuh guru bantuk ini pasti kami butuh kalau juga kami di daerah butuh kurangan guru jadi jangan khawatir bu tadi ada bilang kami mungkin di rumah kan sepanjang provinsi masih menyalurkan dananya kami tetap membutuhkan sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Inhil Andrianto mengharapkan keterlambatan penggajian di tahun 2018 ini tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang diharapkan juga dinas dan instansi terkait dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi hal tersebut hal senada juga diharapkan oleh Ketua Perkumpulan Komunikasi Guru Bantu Provinsi Kabupaten Indra Girehile Romi, dirinya mengharapkan instansi terkait dapat memperjuangkan proses penggajian guru bantu di tahun berikutnya, dan mengharapkan acara berbuka puasa bersama tersebut dapat menjadi ajang silat rahmi antara sesama guru bantu berarti kita bersama beberapa waktu yang lalu terlambatan penerimaan honor guru bantu ini selama lima bulan jadi ke depan kita harapkan hal-hal seperti tidak turang lagi kita berharap juga seluruh instansi yang menangani ini agar bergajar keras sedalam bagaimana mempercepat proses pencari ini untuk dapat dilaksanakan secara teknis dinas yang menangani kita ini bisa mengawal saja seperti itu fungsi kita terkait pengawasan dan kita setiap menerima masukan seharian kendala kita akan coba bantu semampu kita untuk mempercepat proses ini dan kita berharap hal-hal seperti tidak mengganggu proses belajaran mengajar yang ada di daerah karena banyak rangkaian proses pencairan keuangan itu karena memang anggarannya dari provinsi ya harapan kami bagaimana selampat-lampatnya itu setiap tahun itu bulan dua atau bulan tiga ya kalau perlu pengusulannya lebih giat dari kabupaten karena memang harus diusulkan oleh kabupaten sehingga dana itu cair dan kami juga berharap memang guru bantu ini banyak di riau khususnya di negeri hilir yang mengajar di sekolah negeri dan itu juga menjadikan ujung tombak untuk pendidikan di inhil dalam hal ini Bapak Gubernur juga dulu pernah bahwa untuk upah minimum regona itu 2.500.000 lebih kalau tidak salah saya nah jadi kami berharap gaji kami itu sesuai lah dengan UMR gitu kan supaya hak-hak kami itu memang terpenuhi gitu kan tapi kami juga bersyukur 2 juta itu Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indra Grehilir Arfan Azazi memberikan kabar gembira kepada guru bantu bahwasannya gaji bulan Juni akan dibayarkan secepat mungkin menjelang lebaran Idul Fitri Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton